Intro Penemuan tembok misterius raksasa di dasar laut utara Papua membuat gempar seluruh dunia Hingga kini, belum terpecahkan asal-usul pembuatan tembok yang kemudian dikenal dengan nama Jayapura Wall Norteren tersebut Hanya saja, misteri tembok raksasa di dasar laut utara Papua itu sedikit mulai terkuap Ceritanya, tembok raksasa itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa yang dibangun oleh kaum Nefilim atau Banu Amalikah Tembok yang memiliki panjang 110 km dengan ketinggian 1860 meter dan lebar 1700 meter tersebut membentang lurus di Kepulauan Papua Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya Mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023 Banyak kalangan berpendapat bahwa tembok raksasa misterius itu dibangun sejak zaman kenabian dulu Ada pun beberapa pihak beranggapan bahwa tembok raksasa atau Jayapura Wall Norteren Sudah ada sejak zaman Nabi Musa dan dibangun oleh kaum Nefilim atau Banu Amalikah Yang memiliki tubuh raksasa pada zamannya Banu Amalikah sendiri diketahui memiliki perawakan tubuh raksasa yang hidup pada zaman Nabi Musa AS Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat, Banu Amalikah memiliki tubuh berukuran 55 hasta atau kurang lebih 25 meter Hal itu juga dibuktikan dari beberapa hasil penelitian para ilmuwan Yang berhasil menemukan kerangka tengkorak manusia Yang terkubur dalam tanah tak jauh dari perbatasan pulau Papua dan wilayah lainnya Namun penemuan ini juga sebagian ditutup-tutupi Sama halnya dengan tembok raksasa di dasar laut Papua Awalnya, warganet bisa menyaksikan tembok raksasa itu dari Google Maps Namun seiring berkembangnya dan beredar viral berita itu di kalangan masyarakat Tiba-tiba tembok raksasa yang awalnya bisa disaksikan namun dihapus oleh Google Maps Tembok raksasa tersebut tak sengaja ditemukan para ilmuwan saat menyelam di dasar laut Papua Dengan tujuan ingin menyaksikan keindahan alam yang berada di sana Saat menyelam ke dasar laut, para ilmuwan dikejutkan dengan temuan yang sangat mencengangkan Yakni ditemukan suatu bangunan tembok yang memiliki ketinggian dua kali lipat dari Burs Halifah Di Dubai Uni Emirat Arab Tak sedikit warganet yang mengaitkan tembok raksasa itu dengan hari kiamat dan Yakjuj dan Makjuj Mengingat di dalam Al-Quran Allah SWT pernah menceritakan bahwa ada tembok raksasa Yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung Yakjuj dan Makjuj Kendati penemuan itu masih diselidiki para ilmuwan tentang asal-usulnya Mengenai siapa yang membangun Dan asal-usul dari tembok raksasa itu masih terus dilakukan penelitian Terima kasih telah menonton!